Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak kelas 7 SMP IT Bina Insan Hari ini kita kembali lagi belajar IPA tentang klasifikasi makhluk hidup Kita hari ini akan membahas tentang kelompok jamur atau fungi dan kelompok tumbuhan atau plantae Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Nah yang pertama kelompok jamur atau fungi Jamur atau fungi dapat tumbuh di berbagai tempat Kita dapat menjumpainya di air, udara, tanah, juga pada tumbuhan atau hewan Tubuh anggota kingdom fungi kebanyakan bersifat multicellular Sel-selnya bersifat eukaryotik dan membentuk benang atau hiva Dinding selnya sebagian besar tersusun atas kitin Anggota kingdom fungi ini tidak berklorofil Sehingga untuk mendapatkan makanannya mereka mengambil sisa dari makhluk hidup yang telah mati Atau bersifat saprofit Selain itu, ada juga anggota kingdom fungi yang bersifat farasit Jamur berkembang biak dengan spora Kingdom fungi dapat dibedakan atas 4 divisi Yaitu sebagai berikut Yang pertama, gigomikota Contoh gigomikota ini adalah jamur tempe atau rizopus oligosporus Yang kedua, rizopus tolonifor atau jamur roti Untuk yang kedua, yaitu ascomikota Ascomikota ini contohnya aspergulus orize Yaitu jamur tape Dan penicillium notatum Penghasil antibiotik Selanjutnya, basidio mikota Contohnya yaitu Pleurotus astreatus Jamur tiram Dan jamur kuping Selanjutnya, diotero mikota Penyebab busuk tanaman Dan penyebab kurap Selanjutnya, kita akan belajar tentang kelompok tubuhan atau plantai Kingdom plantai merupakan kelompok makhluk hidup multicellular Dan eukaryotik Sel-selnya terlindung oleh dinding yang tersusun dari selulosa Sel-selnya mempunyai klorofir Yang terdapat dalam plastida Klorofil merupakan pigment yang mampu menyelenggarakan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrop Apa itu autotrop? Ada yang masih ingat? Ya, autotrop artinya dapat menghasilkan makanan sendiri Nah, anggota kingdom plantai berkembang biak secara seksual dan aseksual Sebagai makhluk hidup multicellular Tumbuhan telah memiliki jaringan dan organ Kelompok tumbuhan dikelompokkan menjadi dua kelompok Yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh Tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh Tumbuhan yang pertama kita akan membahas tentang tumbuhan tidak berpembuluh Tumbuhan kelompok ini belum mempunyai berkas pembuluh angkut Yaitu silem dan phloem Pengangkutan jad pada tumbuhan ini berlangsung secara difusi dari sel ke sel Tumbuhan yang termasuk dalam kelompok ini adalah berbagai jenis tumbuhan lemut atau bryopita Ciri tumbuhan lemut Ciri tumbuhan lemut Ciri tumbuhan lemut Yaitu belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati Struktur tumbuhan lemut yang menerupai akar disebut rizoid Lemut berspora dan berklorofil Coba kamu perhatikan Dimanakah biasanya tumbuhan lemut ditemukan? Ya, biasanya tumbuhan lemut hidup di tempat lembab dan basah Hanya beberapa jenis lemut saja yang dapat hidup di air Di daerah hutan hujan tropis, lemut tidak hanya hidup di tanah dan berbatuan Tetapi menempel juga pada tumbuhan lain sebagai epifit Nah, berikut adalah struktur tumbuhan lemut Ada kapsul yang ada di atas Sporofita Bisa kamu perhatikan disini ya Ada rizoidnya, rizoid yang berbentuk akar Nah, senakan tumbuhan lemut berkembang biak secara seksual dan aseksual secara vegetatif Perkembangan secara seksual berlangsung dengan cara penyatuan antara sel kelamin jantan Yang dihasilkan oleh anteridium dengan sel kelamin betina yang dihasilkan oleh arkegonium Perkembang biak secara seksual dengan cara membentuk spora Spora dihasilkan oleh sporogonium Tumbuhan lemut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis Antara generasi penghasil sel kelamin atau gametofit dengan generasi penghasil spora atau sporofit Tumbuhan lemut dibedakan atas tiga kelompok besar Yaitu Lemut daun Jenis lemut Yang telah mempunyai organ menyerupai akar, batang, dan daun Pada organnya belum ditemukan adanya jaringan pengangkut dan penyokong Contohnya adalah Pogonato circatum dan politrizum komune Yang kedua Kelompok yang kedua adalah lemut hati Lemut ini berbentuk seperti lembaran daun yang bercabang-cabang Contohnya ada Rebolia, Hemis, Perica, dan Mercentia polimorpa Yang ketiga Kelompok yang ketiga yaitu Lumut tanduk Lumut tanduk ini bentuk tubuhnya menyerupai lumut hati Tetapi dapat dibedakan melalui sporofitnya Yang membentuk seperti kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofitnya Contohnya adalah Lumut tanduk Yaitu Antaceros laifis Untuk bagian Untuk kelompok tumbuhan yang kedua Tadi kita sudah membahas tentang tumbuhan tidak berpembuluh Sekarang adalah tumbuhan berpembuluh Tumbuhan berpembuluh Ini adalah tumbuhan yang telah memiliki jaringan pengangkut Tumbuhan ini lebih sempurna dari tumbuhan tidak berpembuluh Karena sudah memiliki akar, batang, dan daun Tumbuhan berpembuluh berdasarkan alat perkembang biakannya Dapat dibedakan menjadi dua Yaitu teridopita dan spermatopita Kita akan membahas yang pertama Teridopita atau tumbuhan paku Berikut adalah bagian-bagian tumbuhan paku Ada daun, batang, ada sporangium Yaitu yang menghasilkan spora Daun muda menggulung, dan akar Tentunya kamu sudah sering melihat tumbuhan paku di sekitaran kamu ya Ciri-ciri tumbuhan paku Tumbuhan paku sudah memiliki organ tubuh Seperti akar, batang, dan daun yang sesungguhnya Akan tetapi, tumbuhan paku tetap merupakan tumbuhan tingkat rendah Karena belum menghasilkan biji Tumbuhan paku umumnya hidup di tempat yang basah dan lembab Sebagian besar tumbuhan paku hidup di darat Hanya beberapa jenis yang hidup di air Akar tumbuhan paku berupa akar serabut Batangnya umumnya berupa rizoma Rizoma tumbuh mendatar di bawah atau di atas permukaan tanah Kecuali beberapa jenis yang sudah mempunyai batang yang sesungguhnya Daun tumbuhan paku berwarna hijau Karena mengandung banyak klorofil Ukuran dan bentuknya sangat berpriasi Berdasarkan ukuran daunnya Daun paku dibedakan dari dua Yaitu daun kecil Dan daun besar Tumbuhan paku berkembang biak secara seksual dan aseksual Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan Antara generasi gametafit dan sporofit Atau metagenesis Yang kedua spermatopita Spermatopita dibagi menjadi dua Yaitu dikotil Dan monokotil Tumbuhan dikotil Atau berkeping dua Ciri-cirinya antara lain Akarnya merupakan akar tunggang Akar dan batangnya mempunyai kambium Sehingga dapat tumbuh membesar Batang Bentuk daunnya beraneka ragam Dengan pertulangan Daun yang tersusun menyirip dan menjari Dan bijinya mempunyai dua keping lembaga Contoh tumbuhan dikotil itu Ada kacang tanah Mangga Apa bahasa ilmiah mangga? Mangifera Indika Ada lagi lada Dan nangka Dan banyak lagi yang lainnya Yang kedua Monokotil Ciri-ciri tumbuhan monokotil Itu tumbuhannya berbiji satu Berkeping satu Akar serabut Daunnya berseling Tulang daun sejajar berbentuk pita Bagian bunga Berbilangan Tiga Nah Cukup sekian Pelajaran kita hari ini Sekarang waktunya kamu Mengadakan tugas Nomor satu Sampai nomor tiga Dapat dikumpul pada saat Nanti kamu PT-MT ke sekolah Pada saat pelajaran IPA Ustazah tutup pelajaran hari ini Mari kita baca Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.